Selamat malam pemirsa Anda menyaksikan berita satu terkini bersama saya Sosa Hutapaya di BTV Televisi Palimengkibur. Pemirsa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menggelar Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 yang digelar di lapangan Candera Muka Batu Bulan, Kianyar, Bali. Kemendikbud Ristek melalui Direktorat Perfilman Musik dan Media menggelar Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 yang digelar sejak 7 Agustus hingga 18 Agustus mendatang. Acara pembuka digelar di lapangan Candera Muka Batu Bulan, Kianyar, Bali dengan menampilkan pertunjukan tiga jenre tari Bali yang telah menjadi warisan budaya dunia. Acara Indonesia Bertutur 2024 merupakan upaya untuk menggali mahakarya seni serta budaya nusantara dengan penjelajahan artistik para seniman Indonesia maupun internasional. Melalui Indonesia Bertutur 2024, diharapkan akan terbangun kembali konektisivitas antara pengetahuan lampau dengan lawasan terkini di era digital yang sempat terputus sekaligus menjadi platform kolaborasi lintas pemangku kepentingan di bidang seni budaya. Acara ini terbuka untuk umum secara gratis. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya acara Mega Festival Indonesia Bertutur 2024, kita akan langsung bergabung bersama kontributor BTV, ada adegan gede Sumertayasa. Selamat malam gede. Bagaimana jalannya acara pembukaan Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 di sana? Ya, selamat malam, Dr. Dapat saya sampaikan acara pembukaan Indonesia Bertutur yang dilaksanakan di lapangan ganda di muka pasul bulan ini. Ya, sangat sungguh luar biasa sekali ya. Begitu banyak anak-anak muda khususnya, ya. Saya sangat tertarik untuk menyaksikan acara para gelaran Indonesia Bertutur 2024 di sana. Begitu banyak anak-anak muda khususnya, ya. Lalu, gede apa sebenarnya yang menjadi tujuan pelaksanaan acara Mega Festival Indonesia Bertutur 2024 di sana? Oke, ya, Tauza. Ya, ujuannya ya, seperti itu bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ahmad Mahendra ya. Berikut pendidikan wawancara kami dengan Bapak Mahendra, selaku Direktur perfilm makhluk musik Indonesia, Tauza. Indonesia Bertutur adalah satu program Mega Festival yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direkturat Perfilm makhluk musik dan media Direkturat Jenderal Kebudayaan. Indonesia Bertutur adalah ruang atau wahana untuk para pelaku kebudayaan untuk mengekspresikan yang berkaitan dengan warisan budaya kita. Untuk itulah penting sekali Indonesia Bertutur ke-2 ini menghadirkan subak untuk memberikan pemahaman kepada banyak pihak bahkan untuk menginspirasi bagaimana cara-cara untuk melindungi air dan capa-cara. Gede, kemudian acara ini kan berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan tanggal 18. Bisa Anda jelaskan kepada kami terkait dengan apa saja rangkaian acara yang dilakukan sepanjang jalannya pagelaran ini? Ya, acara tadi ya di awal-awal dengan pembukaan dan juga cari-cari yang kreasi jadi anak muda yang cukup kreasi mereka cukup indah ya dan juga inovatif. Nah, di acara ini diharapkan nanti ke depannya juga dari beberapa yang kami wawancara di lokasi sangat berharap kegiatan kegiatan seperti ini akan terus berkelanjutan berkenambungan karena acara ini sangat positif sekali ya untuk anak muda bagaimana kita ketahui di saat dewasa ini sudah perubahan pergeseran budaya di era modern ini mungkin sudah mengintegrasi budaya-budaya lokal. Jadi harapan dari anak muda hal-hal seperti ini sangat luar biasa untuk dipergelapkan untuk selanjutnya. Dan nanti juga setelah diadakan di... setelah disirip di 40 bulan nanti rencadanya akan berlaku-laku dan berakhir di utara 2. Baik, terima kasih kontributor BTV Rekan Gede Sumer Tayasa untuk lapangan langsung Anda dari lapangan Jandra Muka Batu Bulan, Bali. Selamat kembali bertugas.